Pagi hari ini kita akan selanjutkan didoakan oleh gembala sidang kita Bapak Ibu Sadara Untuk kita semua semakin dikuatkan dengan firman Tuhan pagi hari ini Haleluya Seperti layaknya kita semua pernah mendapatkan tingkisan Dari orang yang kita cintai Waktu kita menemukan tingkisan itu kita pasti rasa sukacita Mungkin tingkisan coklat, surat, dan berbagai macam Dan pagi hari ini saya membacakan tingkisan surat Rangkaian kata-kata cinta dari Tuhan Untuk seluruh jemaat Far Love John Yang di pagi hari ini yang mendengarkan Yang ikut Morning Blessing Surat dari Tuhan di pagi hari ini Selamat pagi jemaat Far Love John Saat kamu bangun pagi hari ini Aku memperhatikanmu dan berharap kamu akan segera menyapaku Walaupun cuma beberapa kata saja Dan bersyukur kepadaku ataskan sesuatu yang baik yang terjadi dalam hidupmu kemarin Tapi aku perhatikan Kamu terlalu sibuk memilih pakaian yang terbaik untuk dipakai bekerja Aku menunggu kembali untuk mendengar siapamu setelah siap Aku tahu bahwa kamu memiliki waktu beberapa saja untuk berhenti sejenak untuk menyapaku Tetapi kamu masih terlalu sibuk Aku ingin menyatakan bahwa aku bisa membantumu mencapai apa yang selama ini kamu mimpikan Namun kamu tidak pernah berbicara kepadaku Tentang mimpi-mimpimu Kamu mengandalkan kekuatamu saja Pada satu titik kamu hanya duduk saja di kursi selama 15 menit dan tidak melakukan apa-apa Aku tetap menunggu untuk mendengar kabar dari engkau Lalu aku melihatmu berdiri Aku berpikir Aku berpikir Kamu ingin berbicara dengan saya Tapi kamu malah berlari ke telepon dan mengelepon seorang teman Setelah itu kamu pun berangkat di rumah untuk sekolah bekerja Dan aku masih menunggumu dengan sabar sepanjang hari untuk mendengarkan kamu Dengan segala aktivitasmu yang padat Kamu terlalu sibuk untuk bisa sekedar berbicara kepadaku Pada saat makan siang Sebelum kamu menyatakan makan siangmu Aku melihat kamu melihat sekelilingmu Mungkin kamu merasa malu untuk berbicara kepadaku Maka dari itu kamu tidak menundukkan kepala Padahal kamu sudah melihat teman-temanmu berbicara kepadaku terlebih dahulu Sebelum mereka menyantap makanan mereka Tetapi kamu tidak Tidak apa-apa Setelah sore tiba Kamu pulang ke rumah Masih ada waktu bersedia Aku masih berharap untuk menyapaku Tetapi kamu masih banyak pekerjaan yang harus kamu laksesaikan di rumah Setelah selesai Kamu menghidupkan TV Kamu tidak tahu Kamu suka menonton acara-acara di televisi atau tidak Hanya saja Kamu kerap kali menghabiskan banyak waktu di depan televisi Tanpa kamu punya rencana Tanpa memberikan apa-apa Kecuali menonton secara-acara yang ada Sambil menikmati cemilan Kembali Aku menunggumu Dengan sabar Tetapi Kamu masih tidak mau menyapaku Kamu lebih baik menonton TV tanpa jelas Kamu lebih baik habiskan waktu dengan sesuatu yang tidak jelas di depan televisi dan makan cemilan Tidak apa-apa Tiba-apa waktu untuk kamu tidur bagimu Tentulah kamu sudah merasa sangat lelah sepanjang hari ini Tetapi kamu pun langsung tertidur dengan pulasnya Tidak apa-apa Karena mungkin kamu tidak menyadari bahwa aku ini selalu ada di sekitarmu Aku memiliki kesabaran dan kelembutan lebih daripada yang dapat kamu ketahui Bahwa aku ingin sekali mengajarmu Bagaimana aku bersabar dan bersikap lembut kepada orang-orang di sekitarmu dengan baik Aku mengasihimu Setiap hari aku menunggu Tundukan kepalamu Atau doa-doamu Atau ukapan terima kasihmu Dari hatimu Karena engkau Mengasihi aku Tuhan Bapamu Seperti kemarin-kemarin bahwa Kamu bangun dan tidurmu Dan kembali aku menunggu dengan penuh kasih setia Dan berharap pada hari ini Kamu pun tidak akan Memberikan sedikit waktu Untukku Aku memberkatimu Sahabatmu Yesus Kristus Bagi hari ini Bagaimana kau membaca cuplikan surat cinta Curhatan Tuhan Kepada sahabat-sahabatnya Mari kita respon Saya percaya Kata-kata iman ini akan membagikan iman-iman kita Bahwa tanpa sadar Selingkali Kita gak sabar dengan Sesama kita Kita mau Ambil contoh Kesabaran bagaimana Tuhan mengasihi kita Ya Waktu saya temukan Artikel ini Zora Dari semalam saya baca Saya minta ampun Sama Tuhan Tanpa sadar saya selalu lakukan Saya menghabiskan waktu di tempat televisi Tanpa saya suka itu acaranya Daripada saya ngobrol Sama Tuhan Seringkali saya sebagai pelayan Tuhan Saya banyak mengucap nama-nama Tuhan Tapi saya jarang ngobrol Sama Tuhan Itu pernah saya lakukan Itu pernah saya lakukan Dan Tuhan ingatkan kembali Bahwa Tuhan sabar menanti kita Men sabar menanti kita Doa yang Tuhan ajarkan Bukan seperti Seperti orang-orang lain Seperti agama lain Yang penuh dengan Partikul Yang penuh dengan Skenario Harus ini Harus itu Tidak Penuh dengan protokol-protokol Yang sangat ribet Tuhan cuma cukup hatimu Hatimu Makanya Tuhan katakan Hubungan kita dengan Tuhan Seperti Bapak Dengan anaknya Yang selalu rindukan Sama Tuhan Setelah saya bertobat Waktu itu Saudara Waktu itu Saya pernah mengalami Bahwa Setelah hari Saya sibuk dengan Aktifitas dunia Habis bangun tidur Berdoa Selesai Aktifitas Sepertinya rohani Sekali Sepertinya rohani Sekali Kata-katanya Penuh firman Tapi hubungan intim Dengan Tuhan Tidak Itu dulu Saya pernah lakukan Setelah saya Kembali Kepada kasih Tuhan Saya mau kasih tahu Jumaat Felojot Anak-anakku semua Saya mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Setiap hari Saya mengalami Bagaimana Waktu saya Memuji Tuhan Saya melihat Tatahnya Setiap hari Itu saya bangun Bukan Sehari Dua hari Tapi setelah Saya Menemukan Formulanya Menemukan Formulanya Bahwa Tuhan Itu gak mau Protokoler Untuk Setiap hari Kita rindu Seperti surat Yang kita baca Saya mengalami Perjumpaan Dengan Tuhan Setiap hari Setiap saya Naik mimbar Saya memuji Tuhan Saya bisa tahu Tuhan suka Hari itu Dinyanyikan lagu apa Saya bisa tahu Zor Gak perlu Saya cari-cari Lagu apa yang populer Di hari itu Gak perlu Setai sama Tuhan Tuhan Engkau ingin Dibuji Dinyanyikan apa Itu yang Saya ucapkan Berhati saya Tiba-tiba Keluar Kata-kata yang indah Untuk Tuhan Keluar Kata-kata yang indah Untuk Tuhan Dan setiap Semua khutbah Setai sama Tuhan Tuhan Engkaukan cintamu Padaku Tuhan Tuhan ingin apa Tiba-tiba Apa teks Khutbah yang sudah Saya siapkan Itu gak berlaku Semua Gak berlaku Tiba-tiba Tuhan tuntun Thomas Buka ayat ini Buka ayat ini Buka ayat ini Ajarin Maka saya kasih tahu Pada jemaat Anak-anakku semua Tuhan itu Bukan sesembahan patuh Tuhan itu Bukan sesembahan Yang perlu kamu takuti Dia adalah Bapak yang baik Kalau saudara Belum pernah menemukan Bapak yang baik Oleh Tuhan Yesus Anda akan Bosan Mencari Tuhan Anda akan Bosan Capek Mencari Tuhan Malas Mencari Tuhan Banyak literatur Agamawi Tapi Anda Menemukan Bahwa Allah itu Hidup Alat itu Hidup Saya terlalu yakin Dia melebihi Siapapun Yang hidup Di bumi ini Dia penuh Dengan kasih Penuh Dengan cinta Saya setiap hari Kalau Misalnya di Zoom Saya selalu Ngomong Tuhan Ini anak-anakmu Yang rindu Akan kerawatan Tuhan Apa yang Aku lakukan Tuhan Saya selalu Panggil Tuhan Itu bukan Tuhan Bapak Bapak Apa yang Amba melakukan Anak melakukan Untuk anak-anakmu Tuhan Yang di Zoom Di Father's of God Di Tom Halleyes Tiba-tiba Ngomong Thomas Ada anakku Yang sakit Bagian sininya Thomas Ini anakku Sedang sakit hati Makanya Saya kasih tahu Tuhan itu Bukan Tuhan Yang diam Bukan Tuhan Yang segetah Menghakimi Kita Tuhan Hari-hari Belum menghakimi Kita Kenapa Belum akhir jaman Ya kaya Di perjanjian lama Musa salah Langsung dihukum Israel salah Langsung dihukum Selama Kita masih Dari nafas Masih diberi Kesempatan Untuk kita Bisa berubah Dan Tuhan sabar Haleluya Tapi Tuhan Juga gak mau Dipermainkan Amin Saya rindu Jemaat Untuk bisa Menemukan Kasih Tuhan Boleh dengan Hati Yang mau Angkat tanganmu Taruh Dalam Penatakan Dan dadamu Aku mau Menemukan Kasihmu Tuhan Ada sebuah Kisah Sakyus Yang berjumpa Dengan Tuhan Sakyus Serahkan Semua hartanya Kepada Tuhan Bahkan Tuhan Bila mana Aku pernah Menipu orang Mengambil Harta orang Aku serahkan Semua hartanya Saja Tuhan Dan Sakyus Di ujung Ayat Firman Tuhan Katakan Dia meninggalkan Segal suatu Dan mengikut Tuhan Yesus Sakyus Sampai mengucukai Berubah namanya Menteri Sakarya Segala kejahatan Dapat dikalahkan Dengan kasih Saya percaya Pagi hari ini Jemaat yang Merindukan Kasih Tuhan Hari ini Yang menemukan Kasih Tuhan Tuhan Sembuhkan Apapun sakit Fisikmu Tuhan Sanggup Menyembuhkan Amin Para jemaat Jangan berjaya Menipu Dari depan Tuhan Mungkin Anda Tidak berkata Berkata-kata bohong Dengan sesama Tapi Anda Menipu Tuhan Apa yang benar Dari depan manusia Belum tentu Benar Dari depan Tuhan Belajar Tidak menipu Tuhan Mungkin Anda Merasa Aku tidak Pernah menipu Kata-kata Benar Sesama manusia Lebih sempurna Adalah Kehidupamu Dengan Tuhan Karena Apa yang benar Dari depan manusia Belum tentu Benar Dari depan Tuhan Tapi Apa yang benar Dari depan Tuhan Pasti benar Dari depan manusia Amin Setiap pagi Bapak kita Menanti kita Mencari Engkau mencari Tuhan Tidak Saya mau kasih tau Terakhir Yesus Bapak yang selalu Cinta Kangen Rindu Semburu Sama kita Dia tidak Dia tidak Dia tidak Tidak Sedikit pun Karena Dia pun Memberikan Terbaik Untuk kita Untuk itu Saya rindu Mencari Tidak 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 Ku kagum akan engkau Ku kagum Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum akan engkau Ku kagum akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Ku kagum hormat akan engkau Kau Allah yang layak dipuji Ku kagum akan engkau Sekarang lagi cacatanku Ku kagum hormat akan engkau 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 Buka-buka kan Yesus Anak-anakku, mari kita balas untayan cinta Tuhan Cinta Tuhan, surat Tuhan Dengan nyanyian ini, saya digerakkan Tuhan Untuk kita sama-sama nyanyikan ujian ini Sebagai tanda, kita membalas cinta Tuhan Cintanya Tuhan, atas setiap kita kepada Tuhan Berapa kata-berapa Dan biarlah demi kata-demi kata saja Worship ini, melambangkan isi hati kita Kita mau membalas untayan Meskipun tidak pernah bisa membalas kebaikan Tuhan Tapi minimal, kita punya niat Kita punya motivasi Punya kesungguhan Dari perkara-perkara kecil Sejak pertama ku jumpa Pertemu denganku Ada rasa ketara cintamu Tuhan, sejak pertama ku berjumpa dengan Ada ketara rasa cinta Tuhan Terima kasih Tuhan Yang terpancar dari wajahmu Yang perlu kasih Dan kami katakan Tuhan Aku jatuh cinta padamu Tuhan Amin 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 Kami katakan Selamanya Dia adalah cinta yang lain Hanya kau satu Kaulah cintaku Mari ungkapkan Ekspresikan cinta kita kepada Tuhan Katakan Ekspresikan cinta kita kepada Tuhan Bapak Dalam hatiku Terima kasih atas cintamu Engkau menganggapku sebagai mempelahimu Tuhan Yang kau mengasihi kami Tuhan Hanya kau satu Kaulah cintaku Kaulah cintaku Kaulah cintaku Kaulah cintaku Dari ini rasakan cintanya Tuhan mengalir Mengalir Berasakan itu Ketaran-ketaran Kasih cinta Tuhan mengalir atasmu Berasakan 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 Cangkau tangan air matamu Cangkau tangan rasa sesuatu Yang penyesalan dalam matimu Keluarkan semua Keluarkan semua pagi hari ini Tuhan mempenuhi cintanya dengan Penuh kepada kasihnya Kepadamu pagi hari ini Dia terlalu baik Dia sangat baik Dia datang Tinggalkan gelarnya Yang disebut namanya Ya Aba Ya Bapak Supaya tidak ada jarak Ketimpangan Antara Bapak Dan Allah Dengan umatnya Yang mau Merendahkan diri You call me Father Kata Bapak Menyamakan Seperti Bapakmu di bumi Yang mengasih anaknya Tapi Tuhan Tegaskan Akulah Bapak yang sempurna Yang mengasihimu Yang menemanimu Melewati badai Yang menemanimu Melewati Batu-batu terjal Yang menemanimu Saat kau berputus asa Dan aku menemanimu 24 jam Bersamamu Dan standby Saat kau panggil Tidak ada tarif Dan tidak ada jeda Saat kau memanggilku Panggil nama Tuhan Pagi hari ini Dengan Bapak Bapak Aku mau cinta Yesus Selamanya Aku mau cinta Yesus Selamanya Meskipun badai Silih berganti Dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus Selamanya Aku mau cinta Yesus Aku mau cinta Yesus Selamanya Meskipun badai Silih berganti Dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus Panggil ya Abah Ya Abah Ya Abah Bapak Ini aku Anakku Layakkanlah Seluruh Hidupku Ya Abah Ya Abah Bapak Ini aku Anakmu Pakailah Sesuai Sekali lagi Katakan Angkat tangamu Pengakuan Katakan Ya Abah Ya Abah Ini aku Anakmu Layakkanlah Seluruh Hidupku Ya Abah Ini aku Anakmu Pakailah Sesuai Dengan Rencanamu Pakailah Sesuai Pakailah Sesuai Dengan Rencanamu Pakailah Tuhan Pakailah Sesuai Dengan Rencanamu Punya kesembuhan terjadi Angkat tangan Berapa Apapun Sakitmu Pakailah Tuhan Menyembuhkan Kasihnya Sempurna Apapun Kelemahanmu Apapun Persoalan Hidupmu Apapun Pikiranmu Tuhan Sumber Sumber Sekelagalanya Tapi Pakailah Mengalir Kasihnya Tuhan Yang Maburu Diri Yang Peram Maburu Diri Yang Sakit Di Rongga Rongga Mulutnya Sakit Di bagian dadanya Sakit Di kakinya Di kepala Bahkan ada tumor Tidak ada tumor Ada penjolan Saat ini Tuhan sanggup Menyembuhkanmu Tuhan sanggup Tuhan sanggup memulihkanmu Terima 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 Sembuh 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 Dan Nama Yesus Bahkan Tuhan Amba Berdoa Berbukalah Berkat Pekerjaan Berkat Masa Depan Anak Cucu Engkau Diberi Keturunan Ilahi Yang Agup Agup Apat Dalam Nama Yesus Yang Rumah Tangganya Peratakan Tuhan pulihkan Rumah Tangganya Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Yang Pagi Haris Dan Demam Yang Pagi Haris Dan Demam Habab Berdoa Turun Demamnya Turun Ada yang 39,2 Demamnya Turun Hari ini Turun Sembuh Pulih Dalam Nama Yesus Yang Terang Berindikasi Covid Sembuh Hasil Negatif Hasil Negatif Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Yang Usaha Diperkati Usahamu Diperkati Usahamu Diperkati Pekerjaanmu Yang Belum Bekerja Tuhan Beri Pekerjaan Yang Terbaik Di Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Yang Sakit Suaminya Tuhan Sembuhkan Tuhan Sembuhkan Dalam Nama Yesus Yang Katel Katel Yang Alerhi Tuhan Sembuhkan Dalam Nama Yesus Sembuh Dalam Nama Yesus Yang Batuk Batuk Belum Sembuh Yang Bilak Belum Sembuh Tuhan Sembuhkan Sekarang Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Dalam Nama Yesus Terima kasih Tuhan Kami Terima kasih Sembuhan Terima kasih Dan kami Percaya Kami Diperkati Tuhan